Terima kasih telah menonton 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 Islam itu agama yang memenuhi dua kriteria ini Inrasional dan transrasional Tapi apakah ada orang yang beragama Di dalam agamanya itu ada yang irasional Ada ini nanti di carikan solusi dengan yang namanya dogma Namanya dogma Dia tidak masuk akal tapi dia terima ya itulah dogma Dogma itu membunuh akal Ya tapi kita harus ingat ada yang terima kasih telah menonton Jadi kalau ada sebuah agama di dalamnya ada hal yang irasional Itu di carikan kanal itu di carikan kanal itu di carikan kanal itu di carikan kanal itu intinya dua kamu terima kamu terima atau kamu tolak Kalau kamu terima ya tolak ya tolak Ini aja sudah tidak perlu banyak tanya Ini dogma Ini dogma Ini dogma Jadi dogma itu Untuk mengkanalisasi Karakter irasional dalam sebuah agama Itu dogma Islam tidak boleh ada dogma Kan aku sudah bilang tadi Secara rasional Pemikiran Nalar Agama itu hanya boleh masuk dalam wilayah Inrasional dan transrasional Jangankan agama Hal-hal lain saja lah Kalau dia tidak masuk akal ngatain kita terima Begitu Cuman Dalam agama-agama lain Itu ada yang irasional Lalu bagaimana Cara Menerimanya Dibuat sebuah kanal Yang namanya dogma Diselesaikan dengan dogma Ya Dogma Dogma ini Maka Kalian kalau baca buku jangan kaget Ada buku biasanya Dogmatika gereja Nah Itu Berisi Keputusan-keputusan para Bapak-bapak gereja Sudah Jangan dipikirkan Orang namanya dogma Kok dipikirkan Itu Dogmatika gereja Ya Oke Sudah Aku jelaskan ini ya Aku hapus Aku hapus Aku hapus Dogmatika gereja Sudah ya Kapos Oke Sekarang Bagaimana sih Kita mensikapi Zona Satu bagi nol Ini gimana Ya Zona gaib Ini bagaimana Bagaimana Kita menghadapi zona gaib Ini Logika Gak mampu mencerna Tapi Faktanya ada Itu gaib Contohnya Paling gampang Menjelaskan Tentang Siapa itu Teman-teman Kristen Banyak yang sering tanya Mujizatnya Mujizatnya Kajak Nabi Muhammad Itu apa Membelah bulan itu Ya Membelah bulan itu Sebetulnya Ya begitulah Kalau kita lihat Di perjanjian lama Ya Perjanjian baru Perjanjian terakhir Ya begitulah Karena dulu itu Zaman para nabi itu Belum Belum dunia saintis Seperti sekarang Ya Maka Publik Itu Menuntut suatu tanda Tanda itu Bukti Ya Mujizat Bahwa dia nabi itu Biasanya Seseorang diterima sebagai nabi Apabila Dia Bisa melakukan Hal-hal yang transrasional Hal-hal yang satu Dibagi nol ini Ya Disini Dimana Kanjeng Nabi Ibrahim Bisa Selamat Dari Bakaran api Ya Meskipun itu nanti Ya itulah namanya khasana berpikir Ada yang memahami lain Artinya bukan api sungguh-sungguh dibakar dengan api itu Ya kita beri ruang aja orang namanya berpikir kok ngapain harus dilarang-larang Ya Tapi kita berbicara hal-hal yang Yang publik terima dululah supaya gampang Bagaimana Kanjeng Nabi Musa itu Bisa Membelah laut Tuh Ya Bagaimana Kanjeng Nabi Isa itu bisa Menghidupkan orang mati Nah itu yang kita kenal sebagai Mujizat Berikutnya Bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad itu bisa Membelah bulan Ya Kalau masih ada yang membantah kemarin Ada yang bertanya tentang Bulan terbelah itu Diabadikan dalam Al-Quran ya Kalau misalkan anda mau bantah itu anda perlu tanya ke Siapa itu ya yang melakukan pendaratan di bulan BBC London BBC London Orangnya pernah Dibawancarai Oleh BBC London Jadi Kalau dilihat Bekas goretan itu Pada bulan itu Kesimpulannya Membuktikan bulan itu pernah Terpisah Dan itu digandengkan kembali Begitu Jadi Untuk siapa saja Sehingga Yang membantah Bahwa bulan pernah terbelah Dia harus Melakukan apa Yang pernah dilakukan oleh Astronot yang pernah Mendarat di bulan Yang telah diwawancarai oleh BBC Gitu Jadi kalau hanya sekitar bantah Ya Tukang ngarit juga bisa bantah Ya Artinya kamu naik ke bulan dulu Kalau mau bantah Ini yang ngomong orang yang pernah naik ke bulan Gitu Jadi Science Terus dihadapi dengan science Fakta dihadapi dengan fakta Bukan dengan Komen yang asal ngomong Dan itu pun Sebetulnya dulu kan Bukan kanjeng Nabi yang Yang minta Itu diminta oleh Kafir-kafir jahiliya Arab sana Supaya Bagaimana bulan itu bisa Terbelah Menjadi dua Dan itu pun ketika Bulan itu terbelah Karena mereka mengakui Itu bisa-bisa sihir Kalau sihir itu Berlakunya Hanya pada satu kawasan tertentu Tapi tidak berlaku pada kawasan lain Maka si Arab-Arab jahiliya ini Kurang puas Dia lari Ke perbatasan Ya Dia tunggu orang yang datang dari negeri lain Ditanya Apakah bulan terbelah Dan dia dapat informasi Iya Tadi saya melihat bulan terbelah Berarti Berarti itu benar-benar bukan sihir Dan itu diabadikan Di Al-Quran Suratnya apa ya Bulan terbelah itu Coba kamu lihat dulu Bulan terbelah itu Itu tentang gaib Ya Sekarang ada Gaib Yang masih Berupa Informasi Alkomar ya Coba lihat Alkomar Ya Jadi dia bukan peristiwa Tapi Bukan peristiwa yang telah terjadi Tapi sesuatu peristiwa yang akan terjadi Maka Dia itu Masih dalam Lataran informasi Informasi gaib Itu kita terima Apabila Dia disampaikan oleh Wahyu Jadi peran Wahyu disini Yang berbicara Wahyu Bukan dongeng Kalau Wahyu Gak berbicara Dan akalmu menolak Maka itu dongeng Gitu loh Ya Ini Wahyu Peran Wahyu disini Apa? Ya Alkomar kan Surat Alkomar Bulan terbelah itu Wahyu Ya Di kawasan gaib 1 bagi 0 Yang rasio Itu tidak bisa Menerima Tidak mampu Maka kalau dia Berupa informasi Informasi itu harus Diinformasikan Wahyu Wahyu ini apa? Wahyu ini Adalah firman Atau ucapannya Dari yang maha tahu Gesti Allah Agung Harus ada Wahyu Contohnya Aku ambil peristiwa kemarin aja lah ya Sebagai contoh Kamu dapet Berita Dari mana Dari mana kamu tahu Bahwa kanjeng Nabi Isa Itu akan turun lagi Ini kamu Kamu cerita Berita ini kamu dapet Ini kan masih akan ya Fiilnya Apa nih Mudore ini Fiil mudore ini Masih akan Belum Bukan fiil mahdi ya Dari mana kamu dapet cerita Kanjeng Nabi Isa turun lagi Akal itu menolak Ada kehidupan di langit Nah ini mumpung aku ingat ya Begini Kalian Kalau Lihat videoku Itu tolong dicermati gitu ya Dicermati Karena dia Detik per detik Menit per menit Itu kadang-kadang Ada sesuatu yang Yang itu inti dan penting Tapi kamu abaikan Jadinya kamu jadi Loss control Seperti kemarin Aku bilang Tidak ada manusia hidup di langit Constrainnya Kalau kita bikin karya ilmiah Constrainnya itu dibatasi pada manusia Bukan makhluk yang lain Jadi kalau makhluk yang lain itu Tidak perlu kamu bawa Kerana diskusi ini Gitu loh Itu sepertinya Komentarnya banyak yang masih belum ngerti ya Constrainnya itu manusia Aku berbicara manusia Al-Quran itu berbicara manusia Bahwa di bumi inilah engkau Hidup Di bumi inilah engkau mati Dan di bumi inilah engkau akan dibangkitkan Gak ada Orang hidup di langit itu gak ada Itu akal itu gak bisa menerima Dan Al-Quran itu mengatakan juga demikian Tidak ada manusia hidup di Langit Gak ada Ya Jadi bukan yang lain manusia Constrainnya manusia Itu yang pertama Yang berikutnya Ada yang meng-compare Meng-compare antara Cerita Kanjeng Nabi Isa turun lagi Dengan peristiwa Al-Kahfi Ini juga sebuah kesalahan Anda tidak jeli Di dunia statistik gak boleh begini Kalau anda bekerja di quality control bisa Sama manajermu bisa diomelin kamu Diomelin mending Bisa turun pangkat apa dipecat sekalian Karena membandingkan itu harus Evel to Evel Evel to Evel Otak kita sulit menerima Bagaimana orang bisa hidup 350 tahun Tidur 350 tahun Itu akal kita sulit menerima Tetapi kan wahyunya ada Wahyunya ada Kamu baca surat Al-Kahfi itu ada Ini yang aku bilang tadi Ketika kita masuk Kawasan satu dibagi nol Itu kita perlu bimbingan wahyu Kalau akalmu juga tidak mampu menerima Tapi wahyu mengatakan Maka kamu harus terima Selama itu benar-benar wahyu Itu loh Bukan tulisan-tulisan yang disampaikan Dan dikatakan itu wahyu padahal tulisan tangan manusia Bukan yang itu Selama dia bisa dikatakan dia wahyu Maka harus tunduk Ya Jadi kenapa kita percaya terhadap Ashabrul Khafi Karena dia diwahyukan Wahyunya ada Dia tidak Kalau kamu Ya Bandingkan dengan Kanjeng Nabi Isa turun lagi Ini wahyunya mana Paling-paling nanti orang Jeluntungnya itu di Quran Surat Az-Zhukrup 61 Dan aku sudah bosen lah Sudah berkali-kali membahas Quran Surat Az-Zhukrup 61 itu Sudah terlalu jamah lah Sering Lihat aja video-video Larinya paling kesana Dimana itu ada permasalahan Domir Hu nya itu jatuhnya kemana Sudah Jadi Gak apple to apple Karena apa Berita Tentang Ashabrul Khafi Itu terwahyukan Sedangkan kanjeng Nabi Isa turun lagi Itu tidak terwahyukan Dia terhadiskan Masalahnya Hadis itu macam ragamnya Bagaimana hadis itu Akan kita terima Kalau dia bertentangan dengan wahyu Gak ada Orang hidup Di langit itu Gak ada Bengek kamu hidup di langit Oksigen di sana Gak ada Gak ada Biasanya teman-teman Dengan kreatifitas yang tinggi Dan itu bagus Tanya Lalu bagaimana Pak Mi'rat itu Aku kembali tanya Kamu dengar cerita Mi'rat dimana Supaya nanti aku jelaskan Kalau kamu bilang Isra Kamu gak usah jelasin Aku sudah tahu Surat Al-Isra Bahkan sampai dia menjadi judul Surat Surat 17 itu Al-Isra Coba lihat Surat 17 Al-Isra Ayat pertama Ada kalau Isra Kalau Mi'rat Kamu dengar dari mana Jadi Asal-usul informasi itu Perlu kita dengar dulu Seperti ini Kancing Nabi Isa turun lagi Itu kamu-kamu dengar dari mana Jadi Kalau sesuatu yang gaib Tidak ada bimbingan wahyu Kamu tolak Itu dongeng Ya Jelas ya Kebetulan kemarin masih hangat Tentang kancing Nabi Isa turun lagi itu Aku bilang Surat 17 ya betul Al-Isra Surat 17 Surat 17 ayat 1 Disitu jelas dikatakan Dan itu pun Aku sudah bahas Meskipun sekilas ya Karena orang-orang Kristen ngomong Ini ayat ini ga bener ini Karena Mas Dilakso belum dibangun Kalau mau tahu jawabanku Bikin seminar Undang aku Aku cerahkan sama kamu Ya Kenapa Kamu tanya teman-teman Islam lain juga Belum tentu bisa jawab Tapi Aku akan jawab Dan aku akan buktikan Bahwa Al-Quran 100% Bener Tidak ada yang salah Tentang ayat itu Tidak Tidak terjadi Anakronism Ya Berapa dia ketemu? Surat Al-Isra berapa? 17 kan? Ya benar 17 Ya Sudah aku jelaskan ya Kalau sesuatu yang gaib Ya Dia harus dibimbing Wahyu Kalau tanpa wahyu Ya kamu percaya dongeng Makanya kanceng Nabi Isa turun lagi Itu ada wahyunya enggak Kamu cari Tapi kamu enggak usah nyari Aku mengkaji ini sudah Begitu lama Mentoknya nanti ke Surat Al-Jukru 61 Dan aku sudah selesaikan itu Oke Sekarang Kita lihat lagi Apakah Dogma itu Bisa Dipertanggungjawabkan secara trans Rasional Dan rasional Maka aku jawab Tidak Tidak bisa Ini hal gaib Ya Karena dia sudah tertolak oleh akal Tidak bisa Contohnya Ini untuk teman-teman Kristen Aku tetap hormati ya Aku tetap hormati Apapun yang ada pada anda ya Tetapi Aku disini berbicara dalam Perspektif akademis ya Kita berbicara Mendaya gunakan nalar Berpikir Jadi disini Bukan aplikatifnya Kalau aplikatifnya itu di lapangan Di lana sosial Aku Dan aku mengajak teman-teman Apapun Teologis tentang Kristen Atau tentang agama lain Kalian harus hormati Nah disini kita dalam Suasana edukasi Suasana akademis Jadi kita boleh bicarakan Sekarang begini Kalau kita tanya Pada teman Kristen kita Pada konsep Theosnya Bapak Eh sorry Berapa jam nih? Berapa menit? Satu jam Waduh sudah satu jam Ini Bapak Ya Ini juga aku belum dapat jawaban Dari teman-teman Kenapa Bapak? Kenapa kalau nggak Bapak gitu loh Belum dapat jawaban Apa bedanya? Utang dan hutang Itu Itu bahasa lah ya Tapi jangan disepelekan Nanti kalau disepelekan Jadinya Tuhan dan Tuhan Kalian nggak ngerti Bapak Ini satu oknum Ya Ada lagi Putra Ini satu oknum Ada lagi Roh Kudus Ini satu oknum Ini khususnya untuk teman-teman Kristen Teritunggal ya Kalau ditanya siapa Bapak itu Mereka akan jawab Ini Allah Ini Allah Ini Allah Ini Allah Begitu loh Ini Allah Dan ini Ini bukan yang wanases loh ya Ini yang Teritunggal ya Bapak ini eksistensi tersendiri dia Ini eksistensinya tersendiri Ini eksistensinya tersendiri Tiga eksistensi yang tersendiri Bapak bukan putra Bapak bukan roh Kudus Putra bukan Bapak Putra bukan roh Kudus Roh Kudus bukan putra Roh Kudus bukan Bapak Jadi ini eksistensinya Bebas Sendiri-sendiri dia Ini Bapak Punya eksistensi sendiri Putra Punya eksistensi sendiri Roh Kudus Punya eksistensi tersendiri Ya Ketiga-tiganya itu Mereka sebut Allah Dia akuis Dalam iman mereka Allah Putra Yaitu Yesus Allah Roh Kudus juga Allah Ya Tetapi Ketika ditanya Mereka berapa punya Allah Mereka jawab Satu Allah Gitu loh Mereka jawabnya satu Allah Jadi Bapak Ya Plus putra Plus roh Kudus Ini kan jelas Ini kan satu kesatuan yang tersendiri Ini ya Ini Allah Ya Plus Allah Nampak ini nih Ya Plus roh Kudus Allah Ya Tapi ketika Satu Allah Tambah satu Allah Tambah satu Allah Mereka mengatakan satu Allah Tidak tiga Allah Nih Nih Adri Bapak Putra Roh Kudus Itu kalau tiganya digabung Mereka tetap mengatakan satu Allah Sekarang pertanyaannya Ya Bagaimana logikamu itu bisa menerima Satu Allah Ditambah satu Allah Ditambah satu Allah Sama dengan Satu Allah Satu Allah Ini nampak leh sini leh Gimana Gimana logikamu Nalarmu ini Akarmu bisa menerima Satu Allah Yaitu Bapak Satu Allah Yaitu Putra Satu Allah Roh Kudus itu Kalau dijumlah Sama dengan satu Allah Itu Logikamu bisa menerima atau tidak Inilah yang aku bilang Ini tidak masuk akal Ini Tidak masuk akal Tidak Masuk Akal Artinya kalau orang pikirannya Nalarnya itu jalan Dia percaya terhadap Kan aku bilang kemarin Apa gunanya kamu jadi manusia Kalau kamu tidak Percaya terhadap kebenaran akal Untuk apa jadi manusia Tapi kamu sendiri Tidak percaya terhadap Kebenaran akal Kan jadi binatang Nah ini Bagi orang-orang rasional Yang memberdayakan akal Makanya aku bilang Beragama itu dengan akal Tapi jangan mengakali agama Jangan beragama dengan dengkul Ya Ini tidak masuk akal Tapi mereka Teman-teman Kristen Kita Terima Dibuat nakal Yang aku bilang tadi Dogma Maka ini disebut lah Dogma Tritunggal Itu loh Ini disebut Dok Dok Ma Teri Tunggal Nih Ya Proses yang tidak masuk akal Tetapi bisa masuk dalam agama Itu harus ada kanal yang mengkanalisasinya Itulah yang disebut dengan Dogma Dan dogma itu ketika berbicara tentang konsep Tuhan Itu namanya Dogma Tritunggal Nih dia Nih dia Dogma Tritunggal Kalau disini otakmu sudah gak perlu dipakai Gak bisa Karena bagaimanapun otak gak bisa nerima Satu tambah satu tambah satu itu ya harus tiga Gak bisa dia satu Tambah satu tambah satu satu Supaya bisa diterima ya itu Kanalnya kanal dogma Selama kalian menggunakan akal waras Akal sehat anda Rasional yang genah Apalagi Kalau kalian sudah Terbiasa dengan dunia-dunia akademik Itu seharusnya Menolak Dogma Karena dogma itu membunuh akal Makanya Beragama itu Pakai akal dulu Dicarik dengan akal Lalu dijaga oleh hati Kalau sudah terlanjur masuk hati Ya begini Ini sudah masuknya gak ke otak ini Ke hati Jadi pun salah Ya dianggap bener Karena dia sudah cinta Ya Nih Ini yang permasalahan paling berat dalam dunia kekristenan Ya tentang konsep Tuhan Tapi ada satu lagi Kalau ini Ini kan tertulian yang punya Ya Ini tertulian Ini Dogma inilah yang memisahkan kekristenan dari akar Yahudinya ya dogma ini Yang dibikin oleh tertulian Tertulian Disuntikkan kepada bapak-bapak gereja Dan bapak-bapak gereja Menyampaikan kepada semua umatnya Itu tertulian punya Dogma tritunggal Bukan Yesus Ya Makanya aku bikin video dan sudah ada itu ya Alkitab itu tidak pernah membohongimu dengan tritunggal Jadi kalau kamu dibohongi tritunggal itu bukan Alkitab Ya Alkitab Itu videonya sudah ada Alkitab Tidak pernah membohongimu dengan tritunggal Catat itu Tidak pernah Kalau kamu dibohongi oleh tritunggal Berarti yang bohongi itu pasti aku yakin bukan Alkitab Karena Yesus pun begitu Yesus tidak pernah membohongimu dengan tritunggal Yang ada Yesus mengajarkan sebuah kebenaran Yang diterima dari akar Yahudinya Yaitu Dengarlah hai orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Itu yang Yesus ajarkan Ya Oke Selanjutnya Apalagi hal yang bermasalah dalam kekristianan Kalau kita Berbicara tentang zona akal ini Ini aku hapus ya Kalau ini dari Tertulian Nanti ada lagi Itu dogma yang disebut Duinatur Jadi Yesus Itu menjadi Dua Makanya disebut Duinatur Tapi itu tidak natur sebetulnya Si Apoliniaris saja yang bisa-bisaan ngomong Duinatur Ini Yesus Kalau tadi Tritunggal itu si Tertulian Ini Yesus Ini Duinatur Ini Apoliniaris yang punya Gawi Untuk mengatasi Kebuntuan Dalam mencikapi Siapa sebetulnya Yesus itu Orang kan cenderung bertanya Yesus itu siapa Dia manusia atau Allah Efek dari konsilinisia 325 Masihi itu Orang terus bertanya-tanya Untuk meneduhkan Orang yang selalu bertanya-tanya itu Maka dibikinlah dogma Ya jelas tidak masuk akal Orang namanya dogma kok Kalau masuk akal namanya Bukan dogma Dogma itu disebut Duinatur Duinatur Yesus Ya Nih Dalam Duinatur Yesus Ini juga videonya sudah Ada Silahkan ditonton ulang Cari tentang 100% manusia 100% Allah Ini Yesus menjadi dua 100% Manusia Dan 100% Allah Nih begini Bukan 50% Bukan 50% Manusia 50% Allah Jadi kalau ada laku Manusia setengah dewa Itu Kalau dari hitung-hitungan kuantitatif Masih dibenarkan itu Manusia setengah dewa Tapi kalau ada manusia 100% dewa 100% manusia Itu Ya hanya orang bodo aja lah yang percaya Kalau seperti orang-orang yang berbackronan eksak Seperti aku sulit menerima itu Jangankan orang eksak Orang sosial pun Ketika dia tahu Itu hitung-hitungan dasar Karena yang namanya 100% Ya Itu dia sudah menutup Kemungkinan yang lain Gak mungkin bercampur 100% itu tertutup sudah Misalkan dia 100% air Ya Di dalam gelas itu 100% air Maka di dalam gelas itu tidak ada lain kecuali air Karena sudah 100% Dia menutup Kemungkinan yang lain masuk Gitu loh Lalu kita bikin kopi Maka nanti dalam gelas itu Bisa katakanlah 75% Gak nampak Oke Bisa Disini ya Bisa 75% Air 25% Kopi Ya Atau Kopinya 20% lah ya Nanti 5% nya Gula Ini kalau kita minum kopi Maka yang disini Gak ada yang 100% 100% itu disini dari campuran antara air, kopi, gula Gak bisa dalam satu gelas itu Ya Ini sudah dikatakan Ya Ini sudah dikatakan 100% air Itu ada yang lain Kecuali air itu Gak bisa Kecuali orang geblek aja yang percaya Karena hitung-hitungan 100% Aku ulangi lagi Itu kan 100% Per 100 Sama dengan satu Satu itu utuh Bulet Dia menutup yang lain Gitu loh Ya Nih Guntungannya begini Jadi 100% Air Itu ya air Jadi kalau 100% Dewa Ya dia Dewa Kalau 100% Manusia Ya dia manusia Kalau 100% Dewa 100% Manusia Gak tahu Gak tahu otaknya taruh mana itu Kalau harus percaya yang demikian Tapi kalau manusia setengah Dewa Gitu kita percaya Setengah kan 50% Jadi Oh dia itu 50% manusia 50% Dewa Begitu juga Kita kembali ke Yesus Ini tadi sebagai Analisa saja ya Sebagai analisa Ya Ya Yesus itu Ya Kalau ditanya Siapa itu Yesus Manusia 100% 100% manusia dia Siapa itu Yesus Allah Allah 100% 100% Allah dia Jadi orang Ya Yang percaya seperti ini Itu bisa Karena dikanalisasi yang aku bilang tadi dogma Maka ini dogma Dwi natur Ini yang disebut Dogma Kalau sudah dogma Akalmu sudah gak usah kamu pakai Ya Karena apa? Kalau sudah 100% Allah Dia menutup kemungkinan yang lain Kalau sudah 100% manusia Dia juga menutup kemungkinan yang lain Masalahnya disini Yesus Karena kebingungan mereka Maka dibuatlah dogma sebagai kanalisasinya Dengan dogma Hasil pemikiran si Apoliniaris Disebut Dwi natur Yesus Sehingga Dia disebut 100% manusia 100% Allah Nah ini Kalau orang yang tahu Hitung-hitungan Ini Sampai mampus Agak percaya ini Ini ngawur ini Ngawur Tetapi bisa diterima di dalam agama Karena Dogma itu tadi Gitu loh Ya Gak bisa Satu mesin manusia Satu mesin Allah itu gimana Ya Gak bisa Makanya kalau Teman-teman Islam Berdiskusi dengan teman-teman Kristen Itu Kalau kalian amati Nanti teman-teman Kristen itu bermain Ya Di antara ini Ini Katakanlah ini Seperti arus listrik Ini AC Ini DC Tinggal mau mana yang dimainkan Yesus sebagai AC Atau Yesus sebagai DC Tinggal Aliran diskusinya kemana dia Kalau Teman Kristen Berdiskusi dengan teman Islam Kita mau mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah Ya Contohnya Seperti kemarin Dia lapar Ada Allah kok lapar Maka teman Kristen akan Sweet Sweet Lompat mengganti Ke manusia ini Dia bilang Oh itu manusianya itu Manusia Yesus Gitu ya Begitu caranya dia Nanti untuk dia mempertahankan Bahwa Yesus itu Allah Dia cari ayat-ayat Yang mengatakan Yesus itu Allah Padahal ya Biasanya Thomas Ya Allah ku Ya Tuhan ku Orang Thomas terkejut kok Kamu bilang Yesus Gak ada Dari 12 muridnya itu Gak ada yang mengakui Yesus itu Allah Sekarang ini ada orang yang Bukan murid bukan apa Dan hidup sekian ratus tahun Sekian ratus abad Kok mengakui Yesus sebagai Allah Padahal Alkitab pun tidak pernah mengatakan Yesus Allah Ya itulah yang namanya dogma itu tadi Ya Jadi Beratnya kekristianan itu Kalau kita bawa Ke zona akal Kekristianan Bisa tumbuh Bisa diterima Kalau dia Membuat kanal untuk Yang tidak masuk akal itu tadi Dwi Natur dan Teri Tunggal Yang disebut Akal Dogma Ya Islam Itu agama Yang dia masuk kriteria ini Dia rasional dan dia Inrasional Yang ini tidak ada Tidak ada yang tidak masuk akal Karena apa Untuk apa kita beragama Agama itu ngakali Ini ngakali ini Dogma itu ngakali Itu loh Seperti aku bilang tadi Ya Aku beragama dengan akal Tapi aku tidak mau mengakali agama Itu tidak boleh Nah Dogma ini ngakali agama Ini Ngakali agama Nggak tahu ini istilah Jawa Kalau nggak jelas Tanya sama temanmu Apa ngakali Ini ngakali agama Supaya bisa jalan Dipas-paskan Dicarilah formula-formula Sehingga Bisa menerima Yesus Oh dia itu 100% manusia 100% Allah Padahal Injil Yohanes Di kitab pertamanya Sudah mengatakan Pirman itu Telah menjadi manusia Ya Itu bisa dilihat Di Injil Yohanes pertama Yang Setelah ayat ke-10 Atau ayat ke-10 Lihat ya Yang mulanya Pada mulanya Pirman Pirman itu bersama Sama Allah dan Pirman itu adalah Allah itu yang pertama Terus tarik ke bawah Terus ya Dan dilihat Itu ada pernyataan di ayat 10 Kalau nggak salah itu Atau sebelum 10 Dan Pirman itu Telah menjadi manusia Injil Yohanes aja bilang begitu Nggak pernah Injil Yohanes mengatakan Pirman itu Ya Yesus itu menjadi 100% manusia 100% Allah Nggak ono Ya Ya itulah dogma yang bilang tadi Oke Sudah cukup ya Cukup jelas Aku menjelaskan tentang zona akal Korelasinya terhadap keberagamaan Itu tadi ya Tetapi Apapun adanya Setelah aku jelaskan seperti ini Aku simpulkan Bahwa Islam itu Memerintahkan kita lewat Al-Quran Untuk beragama dengan akal Tetapi jangan ngakali agama Ya Itu yang pertama Yang kedua Akal itu Punya keterbatasan Ketika kita Masuk zona 1 Dibadi kosong Zona gaib itu Maka dia harus Pernyataan Informasi yang dibimbing oleh Wahyu Apabila Berita gaib itu tidak dibimbing oleh Wahyu Maka itu dongeng Tuh Kenapa Islam bisa kita terima sebagai agama rasionalis Karena dia Hanya mempunyai Dua wilayah ini Yaitu Wilayah Inrasional Dan transrasional Islam Menolak Hal-hal yang irasional Tidak masuk akal ini Ya Ada pun agama-agama lain Dimana di dalam Akidah mereka ada hal-hal yang tidak masuk akal Yaitu Karena mereka membuatkan channel baru Yang namanya Dogma Oke Ini sebagai penjelasan kepada Kepada semua lah ya Kepada teman-teman Islam Ya Cari kebenaran agama itu dengan akal Dan jaga oleh hati Hingga Kebenaran itu yang kamu cintai Bukan ujuk-ujuk cinta Masuk dalam hati Sementara kamu belum tahu benar atau salah Ya Kalaupun ada perbedaan-perbedaan yang mendasar Ini mendasar ini ya Perbedaannya Ini cukup Kita diskusikan dalam ruang akademik Ya Kalaupun dalam ruang aplikatif Di lapangan Kita harus Saling Hormat Itu dari aku Dan sampai ketemu ya Di kajian berikutnya Dan semoga Aku gak tahu Nanti aku lihat hasilnya Semoga ini Gambar videonya itu gak Gak terang gelap Terang gelap Terang gelap Tapi kalau dengan cara apapun Nanti tetap gak bisa saja Ya berarti HP-nya ini yang bermasalah Itu dari aku Selamat menjalankan ibadah puasa Ya Dan semoga sukses selalu Untuk anda Ya Untuk saudara-saudara muslimku Tetaplah Menjadi Islam Itu dari aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.